PT. Jasamarga Transjawa Tol selaku pengelola Tol Jakarta Cikampek dan PT. Jasamarga Jalan Layang Cikampek pengelola Jalan Layang Mohamed Bin Zayed atau Tol MBZ menaikkan tarif jalan bebas hambatan mulai 9 Maret 2024 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Vice President Corporate Sekretari NLegal PT. JTT Ria Marlinda Palu mengatakan adanya kenaikan inflasi menjadi salah satu alasan utama kenaikan tarif jalan bebas hambatan tersebut. Sejalan dengan kenaikan yang dilakukan, Jasamarga Transjawa juga meningkatkan layanan di Tol Jakarta Cikampek. Ada pun jalur yang semula hanya 3, kini diperlebar menjadi 4. Pada Tol Layang MBZ juga dilakukan peningkatan layanan dengan disediakan emergency parking bay di 4 titik, yaitu arah Cikampek, KM21 dan KM41, serta arah Jakarta, KM40 dan KM22. Lantas berapa? Besaran tarif terbaru Tol Jopek dan MBZ dengan jarak terjauh yang mulai diperlakukan mulai 9 Maret 2024? Simak rinciannya berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!